Intro Kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari hamba onuh dari Lombok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buyah Tolong beritahu saya tentang hukum khitan bagi bayi perempuan Ada yang bilang ke saya itu wajib Ada juga yang bilang lebih baik jangan Dan keduanya punya alasan yang bersandar pada pendapat ulama yang sama-sama kuat Saya dan suami jadi bingung Soalnya saya punya anak perempuan dua Kakaknya disunat ketika usia 14 hari Dan si adek saya gak disunat Dan sekarang usianya sudah 1 tahun 6 bulan Mohon jawabannya buyah Baik hukum khitan Di dalam matahab kita Imam Ash-Syafi'i r.a yang dikukuhkan Nomor satu Bagi kaum laki-laki dan perempuan adalah wajib Biarpun perempuan wajib pendapat yang pertama dalam matahab Imam Ash-Syafi'i Pendapat yang kedua dalam matahab Imam Ash-Syafi'i adalah Ini kebanyakan di Indonesia pakai pendapat yang kedua Wajib bagi kaum laki-laki Sunnah bagi kaum perempuan Artinya biarpun sunnah tetap dianjurkan Anda boleh mengambil pendapat yang mengatakan wajib khitan putri anda Kalau anda mengambil kata sunnah suka-suka Anda khitan atau tidak Baik Ada disana matahab yang lain Dalam matahab Imam Malik Laki perempuan adalah hanya makromah Kemuliaan sunnah Nah ini Ini matahab Malik Biarpun laki-laki Adalah bukan sebuah kewajiban Tetapi tetap dihimbau dan mereka khitan semuanya Jangan lalu berkata matahab Malik tidak mau khitan Tidak ada Bicara tentang medis ada kesehatan Nanti luar biasa masalah khitan medis Sampai kita disuarga di luar Jawa sana Ada satu Ada tempat ibadahnya orang non muslim Tiba-tiba ada Apa himban untuk khitan Ada Ada di Batam sana kami melihat ada himban khitan Tapi bukan dari non muslim Artinya apa khitan itu diakui juga oleh non muslim Hanya spesial perempuan ini Memang ada waktu itu ada istri presiden Amerika waktu itu Yang melarang khitan menyuarakan kemana-mana khitan perempuan Karena itu adalah penyiksaan dan sebagainya Anda jangan ikut dia Anda punya nabi Nabi Muhammad SAW Khitan bagi perempuan adalah kemuliaan Bagi yang mengatakan wajib Wajib lakukan Bagi yang mengatakan sunnah Sebisa mungkin Anda melakukan khitan untuk putri Anda Akan tapi yang perlu dibenahi adalah cara mengkhitan Haram istiqsal Istiqsal itu mengambil wilayah Mohon maaf Ada wilayah tertentu yang ahli khitan mengatakan Diambil lebih banyak Bagian khitan Khitan perempuan itu hanya wilayah Yang menonjol di bagian kelamin perempuan Itu yang menonjol Itu yang digesek saja Dilukai begitu saja Itu khitannya Bukan istiqsal diambil Kalau diambil itu membahayakan Sehingga seorang perempuan nanti bisa hilang syahwatnya Menjadi seorang yang frigit Ini Digin Akan tapi hanya digores saja Itu khitannya perempuan Yang salah adalah mengambil sebanyak-banyaknya Dan seharusnya Para bidan Dan dokter-dokter perempuan Sudah bisa mengerti hal-hal semacam ini Kalau bisa membuat kursus Agar budaya khitan perempuan ada di mana-mana Tapi ingat tidak boleh Soal tidak boleh mengambil banyak-banyak Hanya sekelupit saja yang diambil Dari wilayah tersebut Bagi ahli khitan yang sudah tahu tentang hal ini Selagi anda bisa lakukanlah Kalau anda tidak bisa Maka ambil pendapat yang mengatakan itu tidak wajib Dan diupayakan adalah di usia-usia dini Karena apa? Kalau sudah gede Akan ada rasa malu yang sudah mulai tumbuh Baik ini hukum khitan Wallahu aklam bisawab Terima kasih telah menonton!